Banjir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat meluas hingga ke 22 desa. Sementara di Karangasem, Bali, sebuah desa di Laring Gunung Agung diterjang banjir lumpur usai hujan lebat mengguyur. Hujan lebat yang mengguyur Laring Gunung Agung mengakibatkan banjir lumpur di desa Tiangnyar, kecamatan Kubu Karangasem, Bali. Akibat terjagaan banjir lumpur, jalan utama mengalami kemacetan panjang hingga 2 jam. Banjir juga mengakibatkan sejumlah lahan tanaman warga, tertinggung gendangan lumpur. Sementara itu di Kalimantan Barat, curah hujan tinggi mengakibatkan 22 desa di lima kecamatan di Kabupaten Ketapang terendam banjir. Banjir terparah melanda desa Tanjung Medan, kecamatan Nangatayap, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir ini terdampak 223 kepala keluarga atau 707 jiwa yang terdampak. Kita juga sudah mendorong BPPD Kabupaten Ketapang untuk menentukan status keadaan darurat bencana apabila bencana banjir ini tidak dapat dikendalikan. Pian BPPD juga mengimbau warga untuk puas pada potensi banjir susulan akibat luapan sungai yang bisa kembali terjadi mengingat curah hujan masih tinggi. Tim Liputan melaporkan.